Jangan lupa subscribe dan like dan bunyikan lonteng untuk mengetahui video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan kurnia di seluruh magelang menyata ya Oke sahabat semua sahabat sosial media bahwa pagi ini saya akan mengadakan atau mencoba tutorial yaitu cara memasang gureng Atau memasang gureng Rp85 ya dengan menggunakan silinder head Jadi nanti akan saya peradakan bagaimana memasang gureng, memasukkan gureng dengan menggunakan silinder headnya ya Jadi ini menggunakan alat sederhana yang biasa kita pakai di lapangan Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Dan mohon subscribe-nya ya Like dan share ya Kemudian pendek atau pukul lonteng yang ada di bawah ini Untuk bisa mengikuti tutorial daripada kurnia selanjutnya Oke gitu nanti kita mantan-mantan Mari kita ikuti acara selanjutnya Terima kasih Kita beragakan bagaimana cara memasang gureng Memasukkan ke dalam sini ya Ke dalam ini Oke sebelum kita pasang Kita pasang dulu Gureng linernya ya Ada dua buah Biasa kita Kalau standar pabrik ini tidak usah dikasih Sudah dikasih pakai lem ya Tapi cukup langsung dikapit ini ya Tapi biasanya Lain mekanik Lain caranya Kalau saya pribadi biasa pakai Stempet ya Gunakan stempet Stempet ya Untuk memasangnya Agar pertama memasangnya mudah Besok ketika akan menyopot lagi Atau membongkar lagi Untuk servis berikutnya Kita tidak mengalami Kesulitan Kita gabiskan bus Kita masukkan bus Kita masukkan bus Kita kasih stempet Kemudian disini juga kita kasih stempet Terus itu kita masukkan ya Kita masukkan disana Ya Kemudian dengan bantuan Cinder headnya ya Jadi pakai cinder headnya Ini Kita pasangkan disini Kita bautkan Secara silang merata ya Jangan Kita keraskan Ke satu-satu Tapi kita silang Secara mengeraskannya ya Agar penelitiannya rata Oke kita Sekarang Secara silang Jadi Sekali lagi Sekarang silang Supaya Masuknya rata Ya Buring sudah terpasang ya jadi dengan menggunakan bantuan ini buring sudah bisa terpasang masuk ke dalam tapi ini untuk lebih meyakinkan lagi ini kita kencangkan lebih kencang ini kita masukkan lagi ke dalam tapi sebelumnya kita kasih dulu paking bekasnya paking bekasnya dimasukkan lagi kemudian kita ulang kita ulang lagi bautnya agar lebih maksimal kekencangannya karena apa kalau tidak dikasih gasket tadi ini kan ada tonjolan ke sini kalau dipaksa terus nanti bisa menyebabkan retak bagian sini jadi fungsinya paking gasket bekas itu dipasang lagi kemudian buat mencangkan itu supaya tidak pecah ya bagi mungkin yang belum terbiasa mungkin kalau ini terlalu kencang ini bisa menyebabkan patah di bibirnya bibirnya baik mungkin itu ya yang perlu diperhatikan ini akan kita coba kencangkan lagi untuk yang kedua kalinya ya supaya lebih oke lebih kuat dan lebih yakin kalau dirasa sudah cukup kuat ya kita copot kembali kita copot kembali kita copot kembali ini supaya kita ambil gasket kita ambil gasket kita tarik ya kemudian kita perhatikan gasket headnya kita ambil lagi ya kita ambil lagi dan perhatikan bahwa disini sudah rata ya posisi antara crankcase dengan bibir buring ini sudah rata ini berarti sudah oke ya sudah sesuai fungsinya sesuai dengan pas dengan bloknya oke selanjutnya nanti kita pasang ring piston dan metalnya ya kita coba pasang kemudian kita coba selanjutnya kita coba selanjutnya oke kita coba kita coba yang ya yang kita coba yang menolong kita coba di luarg ini minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati